Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nuriyadi Photoshop Oke pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial dengan anda Bagaimana caranya membuat suatu bagan Atau struktur organisasi Dengan menggunakan Photoshop Oke disini kita akan setting ukuran Anda klik file anda klik new Oke disini ada tabel untuk setting ukuran Untuk namenya kita isi disini bagan Sudah Dan untuk ukuran disini ya Untuk ukurannya kita memakai Kita ubah menjadi cm Disini saya akan pakai 120 cm Kali 120 cm Dengan resolusi 50 Kita klik ok Baik kita akan membuat settingan bagan Nanti disini ya Dalam ukuran persegi ini 120 x 120 cm Langkah berikutnya anda klik file Disini anda klik new Ya disini Masih tetap dengan cm Disini saya akan klikkan sekitar 20 Dan dibawahnya saya akan klikkan sekitar 12 Dengan resolusi 50 Baik hasilnya seperti ini Langkah berikutnya anda klik view New guide Untuk horizontalnya saya akan klikkan sekitar 6 Dan untuk verticalnya New guide saya akan klikkan 4 Disini saya klik 4 Oke hasilnya seperti ini Terus anda klik disini rectangle markwell tool Seperti ini ya Kita drag ya Cukup seperti ini saya perbesar Oke seperti ini Oke anda masuk stroke ya Stroke seperti ini Ini saya akan isi dengan warna hitam Oke cukup Saya akan klikkan disini Tidak besar Cuma 2 saja 2 px Saya pilih center ya Oke saya klik Oke seperti ini Terus ini akan kita isi dengan warna biru Oke seperti ini Baik yang kedua Yang kedua anda klik disini rectangle ya Oke seperti ini Kita klikkan rectangle Cukup Klik kanan Anda pilih stroke 2 Anda ganti menjadi warna hitam Baik seperti ini ya Klik kanan Dislike Anda dapat lihat ya Langkah berikutnya Ini kita akan isi dengan warna kuning Oke seperti ini Oke cukup Langkah berikutnya anda klik move tool Kita tarik kesini ke bagian Seperti ini ya Terus anda klik kanan Pilih blending option Anda klik stroke Oke dengan 4 Kita perbesar Hasilnya seperti ini Oke cukup Hasilnya seperti ini Baik langkah berikutnya Saya akan membuat lagi ya File new Disini Oke disini masih cm Anda rubah disini 20 Dan anda disininya Saya akan rubah menjadi 18 Kita akan membuat Dua nama Anda klik view lagi Kita klik new guide Disini ya Verticalnya Saya klik 4 Oke untuk view New guide Untuk horizontalnya Saya akan klik disini Sekitar 6 Oke sama view New guide Sama 12 Seperti ini Oke cukup Kita klik lagi disini Rectangle Untuk toolnya Anda klik disini Rectangle Kita akan drag Seperti ini Oke Cukup Ini akan kita isi dulu Dengan warna biru Seperti ini Oke Kita masuk edit Klik stroke Kita akan ganti Warnanya di hitam Dengan 2px Posisinya center Oke Sudah Select Dislike Kita klik lagi disini Oke Seperti ini Oke Cukup Anda klik disini Edit Stroke lagi 2px Oke Klik kanan Dislike Yang terakhir Ini adalah Batasnya Yang kedua Klik kanan Anda pilih stroke Sama saja disini Center Klik kanan Dislike Oke Sudah Kita warnai Dengan warna Krem atau kuning Seperti tadi Oke Seperti ini Anda klik move tool Tinggal drag Ke bagan Oke Seperti ini Anda klik kanan Pilih blending option Klik stroke Oke Baik Hasilnya Seperti ini Oke Ini adalah untuk kotak Nanti kita akan membuat bagannya Oke Langkah berikutnya Langkah berikutnya Kita akan klik kanan Pilih Rasterish Layer style Sama layer 1 Juga Pilih ini Klik kanan Pilih layer style Oke Sudah Oke Baik Akan kita setting Disini Oke Cukup Seperti ini Baik Yang pertama Adalah ini Oke Ini akan kita duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Oke Turun ke bawah Seperti ini Ini akan saya simpan Di samping Seperti ini Ini klik kanan Pilih duplikat layer Ini salah satunya Saya simpan Pojok sebelah sini Klik kanan Pilih duplikat layer Ini akan saya simpan Di bawah Seperti ini Oke Saya akan membuat Suatu garis bantu Atau garis tengahnya View New guide Setengahnya Adalah 120 Adalah 60 Oke Sebagai garis bantu Center ya Nah ini Kita akan paskan Ke center Seperti ini Maksudnya Oke Cukup Sama juga Dengan yang bawah Seperti ini Ini klik kanan Pilih duplikat layer Kita akan duplikat Terus menerus Seperti ini Oke Klik kanan Pilih duplikat layer Seperti ini Cukup Klik kanan Pilih duplikat layer Saya pindahkan Seperti ini Oke Seperti ini Klik kanan Pilih duplikat layer Oke Seperti ini Cukup Baik Langkah berikutnya Kita akan setting Ini satu kali lagi Klik kanan Pilih duplikat layer Seperti ini Oke Baik Seperti ini ya Ini akan saya tarik Agak bawah Seperti ini ya Oke Cukup Dan kita setting ulang Ya Tidak terlalu atas Silahkan Kalau anda Seksinya banyak Tambahan Silahkan anda tambah Untuk model kotaknya ya Seperti ini Baik Cukup Seperti ini Ya Baik Langkah berikutnya Kita akan membuat Suatu garis Komandonya Ya Dari atas Saya klik disini Oke Saya akan klik disini Namanya Ventool Oke Seperti ini Ventool Saya sebelum saya klik Ventool Di atas layer background Saya klik new layer Seperti ini Sampai ke bawah Ya Sampai disini Oke Cukup Oke ini Ventool ini Ini akan saya klik disininya Save Ya Bukan fat Tapi save Terus fillnya Ini saya kosongin Ya Oke Seperti ini Kita langsung masuk ke stroke Ya Disini stroke nya Anda ganti Jadi warna merah Ya Oke Sudah Warna merah Silahkan Anda atur Untuk ketebalannya Seperti ini Saya ulangi Ketebalannya Anda dapat atur Ya Oke Seperti ini Anda tinggal geser saja Oke Disini Ya Oke Oke Disini Saya pakai disini 20 Oke Klikkan langsung saja 20 Oke Seperti ini hasilnya Baik Saya ulangi Seperti ini Ya Klik kanan Oke Cukup Langkah berikutnya Shape 1 ini Saya akan rubah Bentuknya Menjadi Klik kanan Anda pilih Rasterish layer Oke Seperti ini ya Oke Baik Akan kita lihat Hasilnya seperti ini Suatu garis Komando Oke Shape 1 atau garis Merah ini Akan saya duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Sudah Terus Anda masuk edit Transform Rotate 90 Oke Ini akan saya pindahin Ke bawah Seperti ini Oke Cukup Saya akan progresar kembali Kita akan Geserkan Agar ini bisa Ke center Seperti ini Oke Oke Cukup center Terus yang kiri Kita akan tarik juga Oke Cukup center Seperti ini ya Oke Langkah berikutnya Langkah berikutnya Oke Ini akan saya copy Seperti ini ya Untuk garis lurus ini Saya akan drag Seperti ini Oke Saya kurung Seperti ini ya Klik kanan Pilih namanya Layer pihak copy Oke Ter copy Atau membentuk layer baru Saya ulangi Untuk layer yang sini Saya ulangi Kita drag Seperti ini ya Klik kanan Pilih layer pihak copy Oke Seperti ini Klik Seperti ini Terus kita akan Pindahin Satu per satu Seperti ini Oke Klik kanan Pilih duplikat layer Seperti ini Terus kita duplikat terus Duplikat layer Seperti ini Kita akan tempatkan Sebelah sini Oke Seperti ini Terus klik kanan lagi Pilih duplikat layer Kita akan tempatkan Satu lagi Disini Seperti ini Sudah Kita lihat hasilnya Seperti ini Baik untuk yang atas Yang atas sama Saya klik disini New layer kembali Anda klik disini Fan tool Oke Supaya lurus Saya akan membuat Suatu garis bantu lagi Dengan Ukurannya 55 cm Oke Anda klik view New guide Horizontal Saya klikkan disini Sekitar 55 cm Oke Baik Bentuknya seperti ini Kita akan membuat Suatu garis bantu lagi Oke Cukup Sudah Masih Warnanya kita ganti dengan warna merah Oke Cukup Terus anda buka Garis ini Anda ambil Sample nya Ini adalah Strip-strip Oke Kalau anda klik ini Berarti akan berubah menjadi Strip-strip Kalau anda klik yang bawah Akan berubah Titik-titik Silahkan anda Sesuaikan dengan Garis komando anda Ya Seperti ini Terus kalau sudah Oke Baik Saya lanjutkan Kalau sudah Kita akan menduplikat kembali Oke Gambar yang ini Sebelum itu Shape nya kita ubah menjadi layer biasa Oke Klik kanan Anda tinggal pilih disini Namanya Rasterish layer Oke Seperti ini Baik Untuk garis bantunya Yang warna biru ini Kita akan hilangkan View Clear Guide Seperti ini Kita akan membuat Suatu garis Oke Tambahan seperti ini Oke Anda tinggal klik kanan Oke Ataupun anda masuk garis Seleksi ini Saya ulangi Rectangle Markwell Tool Kita ambil saja Seperti ini Klik kanan Anda pilih layer pihak copy Oke Ter-copy Seperti ini Oke Terus kita putar Edit Transform Blift Saya ulangi Rotate 90 Oke Seperti ini Kita akan simpan Disini Oke Seperti ini Hasilnya Kita akan duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Oke Ini akan kita geser Akan kita geser Sebelah sini Oke Sebelah sini Cukup Sampai sini Oke Sisanya Sisanya yang ini Kita akan Cut Seperti ini Kurung Tekan delete Hilang Klik kanan Dislike Oke Oke Ini bagannya Oke Untuk rangkanya Sudah Jadi Tinggal kita susun lagi Susun ulang Seperti ini Susun ulang Silahkan Oke Cukup Seperti ini Kalau sudah Kita akan gabung Semua Kita akan gabung Semua Yang pertama Ada hilangin dulu Centang backgroundnya Klik kanan Pilih merge Visible Seperti ini Oke Ini bagannya Sudah Kita Jadi Satu Seperti ini Baik Langkah berikutnya Anda klik background Ini akan kita Isi dengan warna hitam Seperti ini Warna hitam Sudah Terus di atas background Anda klik New layer Terus Anda klik Disini namanya Round rectangle tool Oke Kita akan drag Seperti ini Oke Seperti ini Terus Anda klik Selection Oke Terus kita akan Tumpahin dengan Warna putih Seperti ini Oke Select Disselect Kita akan atur ulang Seperti ini Oke Kita akan atur ulang Cukup Seperti ini Kita akan atur ulang Seperti ini Cukup Kalau sudah Centang Seperti ini Terus langkah berikutnya Anda klik disini Magic one Kita akan klik Pada layer 1 Seperti ini Anda masuk Select Masuk modify Anda klik Expand Atau kita kembangkan Sekitar 20 pixel Oke Maka akan keluar Seperti ini Seleksinya Anda klik new layer Terus Saya tempatkan Layer 2 nya Di bawah layer 1 Terus kita akan isi Dengan warna merah Terus kita tumpahin lagi Dengan namanya Fine bucket Seperti ini Oke Sudah select Disselect Baik Akan kita lihat ulang Hasilnya seperti ini Ya Baik Langkah berikutnya Kita akan Tempatkan lagi Editan struktur kita Oke Baik Seperti ini Baik disini Saya sudah mendownload Suatu gambar Wallpaper Saya disini Background Radian Oke Gradients Background Oke Anda bisa meniru Gambar seperti saya Dengan klikan Di google gambar Gradients Background Seperti ini Kita drag Ataupun Anda silahkan Cari gambar Ataupun logo Logo Ataupun Gambar sekolah Anda Silahkan Edit Kita putar Transform Rotet 90 Oke Seperti ini Akan kita drag Kita tempatkan Seperti ini Cukup Kita klik layer 1 Kita klik magic 1 Seperti ini Klik kanan Select inverse Kita klik layer 3 lagi Tekan delete pada keyboard Seperti ini Klik kanan Dislike Kita tempatkan layer 3 ini Oke Baik Di bawahnya Shape langsung Seperti ini ya Oke Opacity nya akan saya kurangi Sekitar 70 Seperti ini ya Cukup Tidak terlalu tebal Baik langkah berikutnya Saya akan memasukkan logo Nuria Di photoshop Sebagai contoh saja Silahkan Anda Masukkan logo sekolah Ataupun logo perusahaan Anda Ini hanya sebagai contoh Seperti ini Baik Saya ulangi lagi Ya Oke Baik Saya ulangi Kita akan drag Seperti ini Oke Kita klik move tool Oke Seperti ini ya Oke Logonya besar Kita akan perkecil Seperti ini Oke Cukup Pokoknya cukup Disini Oke Seperti ini Ini akan kita duplikat Duplikat layer Seperti ini Salah satunya kita buat kecil Seperti ini Ya Oke Untuk yang ini Yang ini akan kita kurangi Opacity nya Sampai 30 Seperti ini Baik Anda dapat lihat Saya ulangi Opacity nya yang gede Kita tambah lagi Sekitar 40 Oke Hasilnya seperti ini Ini berada Di posisi Atasnya Oke langkah berikutnya Ini kita tempatkan Disini Terus saya akan membuat Suatu tulisan Di atas Disini Oke Dengan warnanya Saya akan pakai Warna hitam dulu Seperti ini Sebagai warna awal Seperti ini Dengan Ponsurup nya Saya menggunakan Silahkan Anda pakai Ponsurup apa saja Disini saya pakai Air stack Disini saya akan Tuliskan Set Oke Struktur Bagan Organisasi Oke Struktur bagan Organisasi Seperti ini Ini akan Saya block Terlalu besar Kita block Oke Struktur bagan Organisasi Disini Enter Oke Saya anggap disini Sekolah Oke Sekolah Tinggi Ilmografis Oke Sebagai contoh Ini hanya sebagai Contoh saja Oke Kalau sudah Centang Oke Logonya Akan saya Kita tempatkan Kita setting Di pojok Sebelah sini Seperti ini Oke Akan saya Perbesar lagi Hurufnya Biar lebih jelas Seperti ini Oke Seperti ini Cukup Oke Disini kita Pilih Blending option Saya klik disini Oke Saya akan Warnai ulang Sebelumnya Kita akan Warnai ulang Dengan warna Merah Oke Disini merah Oke Cukup Centang Klik Kanan Anda pilih Blending option Anda klik Stroke Stroke nya Warna putih Warna putih Seperti ini Dengan 10px Terus Anda klik Drop shadow Ini menjadi Normal Oke Ini 100 100 Saya klikkan Disini sekitar 30 Saya ulangi 20 Dan ini juga Saya akan klikkan Sekitar 10 Baik Hasilnya Seperti ini Anda dapat Lihat Cukup Baik Langkah berikutnya Saya akan Menuliskan Di Atas ini Dengan Pons hurufnya Saya memakai Disini Yang terdekat Saja Disini Namanya Arial Rondetball Oke Sebagai contoh Saja Disini Saya menggunakan Warna hitam Sudah Saya perbesar Seperti ini Saya akan Klikkan Disini Oke Sebagai contoh Saja Wali Kelas Seperti ini Saya Blok Hurufnya Saya menggunakan Sekitar Sekitar Oke Saya menggunakan 90 Seperti ini Wali Kelas Terus Disini Saya klikkan Ketua Kelas Oke Seperti ini Di bawahnya Saya akan Klikkan Wakil Ketua Oke Seperti ini Dan di pojok sini Saya klikkan Ya Pendahara Dan di pojok sini Saya akan Klikkan Seperti Struktur Struktur Pada umumnya Sekretaris Sekretaris Oke Di bawahnya Saya akan Klikkan Seksi Seksi Oke Seperti ini Saya klik Oke Seksi Oke Seperti ini Oke Silahkan Anda Tuliskan Seksi Apa saja Yang ada Di sekolah Anda Atau Perusahaan Anda Seksi Seksi Terus Dua lagi Oke Seksi Seperti ini Satu lagi Oke Satu lagi Di sini Saya tuliskan Seksi Oke Selesai Oke Ini Pembuatannya Sudah selesai Anda tinggal Simpan Terus Anda cetak Sebagai banner Terus Anda bikin Figura Dengan Baik itu Profil Maupun Bisa Dialasi Dengan Triplek Ataupun Pakai Figura Yang lainnya Oke Kita akan Simpan Pada Format Seperti ini Nanti Akan Kita Kalau Besar Seperti ini Untuk Pembuatannya Saya sarankan Anda Print Sebagai Banner Ataupun Sebagai Sepanduk Terus Anda Buat Bingkainya Ataupun Pakai Profil Kita simpan Pada Seperti ini Kita Save Saya akan Save Di sini Pada Format Low Saja Sebagai Contoh Baik Akan Kita Lihat Hasilnya Seperti ini Oke Ini adalah Bagan Struktur Organisasi Yang Barusan Kita Buat Hasilnya Seperti ini Ini adalah Berformat Zpag Yang Siap Untuk Kita Cetak Dipercetakan Banner Terus Kita Buat Lagi Kita Setting Lagi Dengan Menggunakan Profil Baik Itu Dengan Triplex Ataupun Dengan Bingkai Bingkai Hiasan Lainnya Oke Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima